Halo teman-teman, kembali lagi di sahabat film Sekarang kita akan melanjutkan Kimetsu no Yaiba Entertainment District Dimana episode ini kita diperlihatkan sosok iblis bulan Dan kemunculan Kibutsuji Muzan, Sang Raja Iblis Bagaimana serunya? Oke, langsung saja ke alur serisnya Kita dibawa ke Masa Edo di distrik Yoshiwara Dimana ada seorang yang masuk ke ruangan Oiran Perempuan itu menuduh Oiran mengapa sejak dia datang gadis-gadis pada menghilang Oiran itu hanya tersenyum dan menutup pintu Di masa sekarang ada seorang pria yang datang ke rumah Ogimoto Di samping itu, Makio sedang disiksa oleh iblis Yang bertanya kemana surat yang ditulis Makio akan dikirim Di rumah Kyogoku, Zenitsu hanya mendapat informasi Tentang kematian istri pemilik rumah Dua hari yang lalu Sementara Inosuke masih memperhatikan kamar Makio Akhirnya Inosuke nekat membuka kamar Makio Dan berembus angin Padahal tidak ada angin Inosuke lalu melempar mangkok ke atas dan terjadi guncangan Inosuke mengejar iblis tersebut Dan ketika ingin menghantam dinding malah ada orang Dan orang tersebut bonyok Sisi lain memperhatikan adanya pergerakan sebuah selendang atau obi Balik lagi ke Zenitsu yang mendekati anak kecil yang menangis Tiba-tiba ada Oiran dan Zenitsu langsung berkeringat dingin Karena Zenitsu sadar Oiran tersebut adalah iblis Oiran itu bernama Warabime Memarahi anak kecil yang menangis tadi Zenitsu tidak terima perlakuan Warabime ke anak tersebut Di Tokito, Tanjiro mengerjakan tugas dengan cekatan Di Ogimoto, Inosuke tidak bisa mendeteksi lagi iblis itu di mana Balik lagi ke Zenitsu Kita diperlihatkan flashback 2 hari sebelumnya Pemilik rumah Kyogoku yaitu Omitsu datang ke Warabime Omitsu bilang untuk menghentikan semua kejadian Termasuk bunuh diri dan yang lainnya oleh Warabime Warabime marah dan memiringkan kepalanya Lalu kita flashback ke Omitsu yang masih kecil dengan neneknya Yang berkata dulu ada Oiran yang cantik tetapi juga kejam Dan mempunyai kebiasaan memiringkan kepala dan menatap tajam Omitsu akhirnya dibawa keluar oleh Warabime Yang ternyata Warabime adalah iblis bulan atas ke-6 Omitsu dijatuhkan dan mati Sementara iblis tersebut balik ke kamarnya Saat balik ke kamar ternyata sudah ada si raja iblis yaitu Muzan Dan diketahui nama iblis tersebut adalah Daki Muzan berharap ke Daki untuk menghabisi semua pemburu iblis Balik ke sekarang Zenitsu dihantam oleh Warabime atau iblis Daki Sampai luka parah Pemilik rumah datang dan meminta maaf kepada Warabime Daki heran kenapa Zenitsu hanya mengalami luka ringan Dan menyimpulkan Zenitsu sebagai pemburu iblis Dan episode pun berakhir Pertempuran melawan iblis bulan atas ke-6 semakin dekat Jangan lupa saksikan And see you again in the next video Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡis